Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam lor kembali lagi dengan saya ganang serumam hahaha saya kesini mau pamer jadi mau pamer buat teman-teman para peternak yang ada di Indonesia yang saya sering menonton di YouTube saya ceritanya seperti biasa Mbah Bona Neli indukan yang jelek kurang super tapi pedatnya selalu istimewa nah ini dengan Mbah Sintan dengan asmanya Mbah Sudar Mbah ini Ki ini langganan sama saya itu semenjak saya pindah ke sini 2018 ini sudah pedat kedua yang lahir ketiga otw ini ini Anaan jadi hidupnya disana saya Ibe keluar keluar ini ini sudah siap kawin terus yang kemarin setelah ini keluar keluar pedat satu lagi dan pedat tidak pernah jelek ini dulu kecil aneh wapi lor nah ini tadi habis selesai saya Ibe saya selalu saya isi si mental ini si mental anak-anak setahun mbak pendak apa pendak bayang pendak lor pendak kalau bahasa orang bahasa Indonesia nya itu setahun kurang lebihnya lu pedat sampai setahun wedok iwoyong ini gelo 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 gede taci leng ya jajirin bang ya jajirin bah jajirin ya ini sapi nih loh loh jadi sapi ini baru umur setahun lihat kakinya tuh besar-besar lihat Tuh, tinggi tuh Setahun, gede ini tuh Mbaknya gede duur Nah, mohon mbak Kakinya besar Tuh Ininya lebar Ini anak-an yang pertama Dulu tak sisi mental Alhamdulillah, pisang jadi mbak ya Dek benda ke tak ke jatah mbak ya Selalu Terus itu yang pedat pertama Tak paling gratis Yang ini sama Ini pedatan yang kedua setelah itu Betul nanti mbak Tak ingat nosedilu Penang sasi ini mbak Berarti Tiga bulan Jalan keempat bulan Pedat ya Pedat hari ini Dilengan Ini babonan Pegot Tapi lebih dominan ke jawanya Karena kenapa Warnanya itu gak merah Dan ini Sudah pernah beranak Sembilan kali Sembilan kali ini Yang disana Buka delapan kali Dan beliau kalau jual sapi Lanangannya Lakunya Jangan ditanya Pelihara Setahun Setahun lebih sedikit Saya ingat itu Anak-anak Buka Satu tahun kemari Ada yang Satu tahun kejahatan Belum ada satu tahun Anakan sebelumnya ini itu laku 19 juta ini super pas zaman itu saya memang belum sering ngerekod ke youtube jadi belum bisa memasukkan dugul dia depannya ada putihnya ini persilangan antara si mental dan ada keturunan brahma juga asumsi saya mungkin dulu indukannya pegon diisi ini tapi gak tau juga sih karena saya gak tau track recordnya ini tapi ini sudah beranak 9 kali ini hasil terakhirnya padat kok bisa ngini orang kedudahan tolong sasi lu SD ini mau tangan ini saya giniin, ini ada umpoh mulai lanang warnanya merah tawar 14 juta gak tak aneh gak tukul langsung gede gede, sikilik gede gede, sikilik gede maka kameraku jadi orangnya tak gede 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 sayangnya wedo nah tadi beliau cerita ini mau dijadiin calon indukan berikutnya dan saya saya diajak imbangan bagus terus lagi ini kan masih 3 bulan setengah ya banyak temen-temen yang tanya 4 titik yang selalu saya bicarakan itu pengaruh gak sih kalau ini kan udah jelas ya 4 titiknya ya kalau ini kan masih kecil pengaruh gak sih nah pengaruh kalau temen-temen lihat putingnya ini menggantung besar olahraketo lor menggantung besar nah coba kita ambil angle yang bagus nah kelihatan sedikit gak sih oh putingnya itu menggantung tapi gak terlalu lihat terus yang kedua tulangan atasnya itu lebar hmm tulangan atas itu loh pinggul itu tulang pinggul itu lebar sekali terus alat kelaminya walaupun pedet itu udah besar udah membengkak besar itu loh dari sini kan kelihatan yuk ikan hmm bagaimana tulangan belakang lebar dan induk aneh ini gede ini saking nah air susunya gak pernah mau telat ini ini jangan ditanya pokoknya teman-teman jangan ditanya ini tuh bagus saya tuh kalau berbicara itu sesuai yang ada di lapangan tak tunjukin sesuai hasil kalau saya terlalu banyak cerita tapi gak ada hasilnya nanti dikira omong-omong aja karena walaupun kita mantan akademikan wih bahasanya angin lelecacah tapi kita kita juga harus berbicara dan kerja di lapangan apa yang ada harus diperlihatkan indukannya ini setiap kali mau lahiran anggar setiap anggar pelair mesti susunnya makah-makah susunnya itu makah-makah jadi makah-makah itu ketika hamil 9 bulan ini tuh kayak wadet banget kayak mau kayak isinya tuh mau keluar mau pecah gitu susunnya karena sepaking gede dulu itu saya pernah kesini itu tak kira ini tak kira ini peranakan eba karena kenapa atau sapi perah yang lain atau shorton dan yang lain masalahnya ini setiap kali bunting ini tuh kaki gak gak bisa kayak gini mekar gitu loh asli asli super super pedetnya ya dulu pedetnya ini saya isi semental lahirnya agak kemerahan ada tinggal warna merahnya ada masih ada kelihatan warna merahnya di di badan sapi di badan si pedet tapi seterusnya kesini warna merahnya kalah ternyata yang dominan induknya dan ini setiap kali saya ibe selalu keluar putina lihat dan ini setiap kali di ibe ini satu kali jadi jadi ini yang sana satu kali jadi moga-moga anaknya juga mengikuti dan dulu sapi ini gak pernah yang namanya ibe itu sampai lima kali ke atas paling banyak pembintan buatan dadi yang ilbak tau suntian pembintan yang ada dadi buatan yang masuknya di banding langsung terus langsung terus jadi terus pisan jadi terus berarti kemarin habis di ibe kan waduh wabih rejeki mau wajah sintan mawan sejuk sepukur rejeki orang di bel masmat pas botan sakit barbodoh kalau di ingin barbodoh dibel atau sepraya seminggu tapi kalau sana saya dibel ceritanya botan tidak lihat jadi bagaimana teman-teman untuk indukannya itu selalu tulangan atas lebar belakangnya lebar tulang belakangnya lebar alat kelamin besar dan ini yang paling utama dulu lahirnya di lahirnya besar yang cili cili mbak ya dulu lahirnya itu kecil jelek ya mbak ya itu dulunya bobot lahirnya dulu itu tidak ada yang besar karena saya tahu lahirnya pertama berapa hari berapa hari atau berapa bulan saya juga sama memang tidak besar itu sama juga tidak besar lahir bobot lahirnya tapi pertumbuhannya itu si pedet ini bisa maksimal gara-gara apa gara-gara air susu air susu itu nomor satu kalian mau pedet indukan yang super kayak apa yang mau belinya harganya 18 juta 20 juta kalau air pedetnya keluar walaupun kecil jangan berkecil hati atau jangan takut dulu wah kira-kira ini bakalnya jelek gak sih jangan berkecil hati karena kalau air susunya ini bisa deras jangan ditanya ini buktinya jadi kita bicara bukti aja jadi teman-teman biar semakin semangat untuk beternak sapi nah ini dari 2018 saya IB keluar itu 2018 akhir keluar ini 19 awal saya IB keluar ini ini di awal 2020 sekarang yang anakannya itu anakannya itu ini umur umur satu tahun udah di IB lagi kalau kalian beli pejantan punya uang sama-sama 13 juta beli jantan pelihara setahun gak dapet dua ini atau tiga dua tahun setiap jalan tiga tahun gak dapet tiga ekor tiga ekor ini kalau di jadiin satu dijual kalian pelihara jantan dari harga 13 juta misal pedetan atau jogro lebih untung ini pakannya kadang ponggol hari ini lagi susah ponggol itu batang bawah ketela atau sisa BS-an dari ketela pohon yang dicacah dikasih kepakan ke sapi boleh juga nanam rumput order disini di berbagai cuman gak bisa buat potokan jadi ya seperti itu pokoknya teman-teman peternak harus selalu semangat karena kalau kita berusaha dan berdoa insyaallah dadah spripo mbak wala sarah diriti anggeri jahil on on